Halo bapak kalian juga tribuner semuanya ada di rumah apa kabarnya senang sekali saya Rena Semuati bisa kembali menyapa kalian semua lagi tentunya dengan program kesayangan kita semua ya di Pertif Update ada berita apa saja hari ini saksikan selengkapnya Nah seperti yang kalian lihat ya Boboto hari ini saya menyapa dengan penuh senyuman ya karena akhirnya Persib Bandung punya pengganti Louis Mia yaitu Bojan Hodak pelatih asal Kroasia Nah resmi ditunjuknya Bojan Hodak sebagai nakota tim Persib menggantikan Louis Mia untuk kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 membuka kenangan bagi salah seorang penggawa Persib Bandung yaitu Ezra Walian Pemain kelahiran Amsterdam tersebut pernah memerkasai tangan dingin pelatih asal Kroasia tersebut saat masih memperkuat PSM Makassar pada musim 2019-2020 lalu Bersama Bojan Hodak Ezra Walian selalu menjadi pilihan utama dalam formasi 4-3-3 di lini serang tim Juku Eja Tersyatat di musim tersebut nih Ezra Walian bermain sebanyak 247 menit dari 3 pertandingan sebelum kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19 Maka dengan keduanya kembali bereuni di Persib Bandung akankah membuat performa Ezra Walian semakin meningkat seperti sebelumnya Dan kembali mendapatkan kesempatan untuk membela tim Nasi Indonesia karena saat itu Ezra Walian juga sempat dipanggil ya untuk menjadi bagian dari tim Nasi Indonesia Nah sekarang Ezra Walian di Persib harus saingan nih ada David Da Silva, ada Ciro Alves, juga ada juniornya Fervian Maksudnya kita lihat apakah Ezra Walian semakin sangar ya kalau dilatihnya sama Bojan Hodak kita nanti kan Nah kita beralih ke berita persiapan Persib Bandung menuju pertandingan besok ya Rombongan Persib Bandung akhirnya berangkat ke Kediri pada hari Kamis 27 Juli 2023 tadi pagi Nah para penggawa Persib sebelumnya dijadwalkan berangkat ke Bandara Juanda Sidoarajo dari Bandara Hussein, Satran Negara Bandung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Namun ada perubahan jadwal penerbangan menjadi pukul 6 waktu Indonesia Barat Pada keberengkatan tandang ketiga kali ini Rahmat Irianto masuk dalam rombongan Sebelumnya Irianto tak masuk dalam daftar pemain yang dibawa saat tandang ke markas PSM Makassar Hal itu karena Irianto mengalami cedera di bagian pinggang saat berhadapan dengan Dewa United di pekan ketiga Liga 1 2023-2024 Nah selain Irianto ini terlihat juga Victor Igbonevo, Bekam Putra Nugraha, Edo Febriensah yang terlihat semangat dengan datang jauh lebih awal Selain Irianto, Erianto juga ada dalam rombongan Erianto yang bergabung sejak musim lalu belum pernah sekalipun mendapatkan kesempatan bermain ya Selain itu terdapat keeper muda dari Akademi Persib yaitu Putra Sheva Senggasi yang ikut rombongan pemain senior Persib ke Kediri Sebelumnya ia juga masuk rombongan saat tandang ke markas arema FC Nah by the way ya kemarin-kemarin kan Yayasunare pernah berbicara mengenai rotasi pemain Akankah Yayasunare membuat kejutan-kejutan di pertandingan melawan Kediri Seperti contohnya memainkan Erianto Kita lihat ya nanti seperti apa Kalau misalnya kalian punya pendapat boleh komen-komen di bawah Nah berita terakhir nih Persib Bandung menghimbau agar para Boboto tidak datang ke Laga Uwe Melawan Persib Kediri di Stadion Brawijaya Kediri pada Jumat 28 Juli 2023 besok ya Vice President Operation PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Andang Ruhiat Mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada indikasi Boboto yang membeli tiket untuk Laga Nanti Andang mengatakan Boboto harus menati aturan atau regulasi yang telah ditetapkan PSSI dan PT LIB sebagai operator kompetisi Sebelumnya Persib mendapatkan surat resmi dari manajemen Persib Kediri Terkait penyelenggaraan pertandingan pekan kelima kompetisi Liga 1 2023-2024 Nah dalam isi surat tersebut menyatakan Persib Kediri meminta Persib Bandung Untuk membantu mensosialisasikan kepada para Boboto tentang jumlah penonton yang bisa hadir di Laga Nanti Yaitu maksimal hanya 5.000 penonton dan tanpa dihadiri oleh supporter lawan yaitu Boboto dari Persib Bandung Nah itu dia tadi Boboto dan juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian belum puas sama berita ini bisa langsung aja baca berita Persib Bandung lainnya di TribunJabar.id, TribunCribun.com dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen di Youtube channelnya TribunJabar.id Kalau gitu saya Rena Sukmawati pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye-bye Terima kasih telah menonton